Salam Pramuka Halo kakak dan adik Pramuka se-Indonesia Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Bertemu kembali dengan Kak Adwi Nurahjudi di latihan Pramuka Online Halo kakak dan adik Pramuka se-Indonesia Di kesempatan kali ini, Kak Adwi akan ulas mengenai Pramuka Penegak Yaitu Filosofi dan Kiasan Dasar Pramuka Penegak Pramuka Penegak adalah anggota muda gerakan Pramuka yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun Secara umum, usia tersebut di masa sosial atau disebut juga masa remaja awal Yaitu masa pencarian jati diri Penegak dianggap sudah berani meluaskan sayapnya sendiri Membuka lingkaran dunianya lebar-lebar Serta mandiri Hal ini senada dengan filosofi dari bentuk barisannya Yaitu bersab Pramuka Penegak sudah bisa memaksimalkan dirinya untuk terjun ke masyarakat Filosofi Dalam teori perkembangan, pada usia remaja terdapat tiga tahapan secara berurutan Yaitu remaja awal, remaja madia, dan remaja akhir Pada tahap remaja awal, tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan adalah pada penerimaan terhadap keadaan fisik dirinya dan menggunakan tubuhnya secara efektif Remaja pada usia tersebut mengalami perubahan fisik yang sangat drastis Seperti pertumbuhan tubuh yang menipu di tinggi badan, berat badan, organ tubuh, dan perubahan bentuk fisik Penegak adalah anggota muda gerakan Pramuka yang berusia 16-20 tahun Yang perkembangannya berada pada tahap pertama dan kedua Yaitu remaja awal dan remaja madia Pada tahapan remaja madia, tugas perkembangan yang utama adalah mencapai idealisme dan kemandirian Kebebasan dari orang tua Memperluas hubungan dengan kelompok sebaya Pada tahap ini, remaja mencapai kapasitas keintiman hubungan pertemanan Belajar menangani hubungan interaksi dengan lawan jenis Tugas-tugas perkembangan tersebut merupakan dasar bagi pembina untuk mempersiapkan bahan, metode, dan cara pendekatan yang tepat Sehingga mudah untuk memahami karakter masing-masing remaja Pembinaan Pramuka Penegak dilakukan secara pribadi Sehingga tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang sesuai dengan tujuan gerakan Pramuka Sekaligus juga turut mempertimbangkan perkembangan jiwanya Kiasan dasar Di dalam Pramuka Penegak, kita akan mengenal dua istilah tingkatan golongan Yaitu Pramuka Penegak Bantara dan Pramuka Penegak Laksana Bantara mengandung pengertian, kader, ajudan, pengawas pembangunan yang kuat, baik, dan terampil, serta bermoral Pancasila Calon pemimpin bangsa dan negara yang masih belajar dan mengembangkan kemampuannya dalam memimpin Laksana mengandung arti pemimpin muda yang sudah sanggup mengembang dan melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan negara Serta mempunyai tanggung jawab yang lebih besar Pembinaan golongan Pramuka Penegak merupakan tahapan pembinaan setelah golongan Pramuka Penggalang Jika penggalang dikiaskan sebagai masa pemuda menggalang persatuan bangsa Maka, penegak dikiaskan sebagai masa pemuda menegakkan kemerdekaan bangsa Pemberian nama golongan pembinaan kepramukaan sesuai penggolongan usia peserta didik Mengadaptasi proses panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya meraih kemerdekaan Kepanduan Indonesia merupakan sejarah perjuangan bangsa dalam upaya meraih kemerdekaan Dimulai ketika bangsa Indonesia mensiagakan kemerdekaan yang diambil dari peristiwa Budi Utomo Pada tanggal 20 Mei 1908 dan dikenal sebagai masa kebangkitan nasional Masa mensiagakan kemerdekaan bangsa ini menjadi kiasan dasar pembinaan golongan siaga Yaitu peserta didik usia 7 sampai dengan 10 tahun Kemudian, bangsa Indonesia menggalang persatuan untuk kemerdekaan Yang ditandai dari peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 Setelah berhasil menggalang persatuan Maka bangsa Indonesia telah siap untuk menegakkan kemerdekaan Yang ditandai dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Maka keberhasilan menggalang persatuan bangsa menjadi kiasan dasar pembinaan golongan penggalang Yaitu peserta didik usia 11 sampai dengan 15 tahun Dan masa kesiapan menegakkan kemerdekaan menjadi kiasan dasar pembinaan golongan penegak Yaitu peserta didik usia 16 sampai dengan 20 tahun Nah kakak dan ting pramuka Jadi romantika perjuangan bangsa Indonesia yang menjadi kiasan pramuka penegak adalah Peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 Satuan terkecil dalam golongan pramuka penegak disebut sangga Terdiri dari 4 sampai dengan 8 orang Arti kata sangga adalah gubuk atau rumah kecil tempat penggarap sawah Nama sangga disusun sesuai dengan kiasan dasar Yaitu sangga perintis, sangga penegas, sangga pencoba, sangga pendobra, dan sangga pelaksana Nah kakak dan adik yang sekarang berada di pramuka penegak Kira-kira kakak mendapat sangga apa? Kaduhi waktu masa penegak mendapatkan sangga perintis Perintis mengandung pengertian perintisan menjadi pembuka atau pelopor dalam kebajikan Penegas mengandung pengertian kemampuan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana Pencoba mengandung pengertian keberanian mencoba segala sesuatu yang positif Pendobrak mengandung pengertian keberanian mengemukakan kebenaran dan melawan kemengkaran Pelaksana mengandung pengertian keberanian melaksanakan sesuatu tugas dengan penuh tanggung jawab Jadi urutan dalam sangga pun sudah sangat diperhatikan dengan runtut, dengan sistematis Begitu kakak dan adik pramuka Nama sangga dipilih dan diambil dari cerminan sifat-sifat baik yang menonjol yang akan ditiru oleh anggota sangga tersebut Pemimpin sangga dan wakil pemimpin sangga dipilih berdasarkan musyawarah sangga Ambalan Ambalan penegak idealnya terdiri dari 12 sampai dengan 32 pramuka penegak yang dibagi menjadi 3 sampai 4 sangga Arti kata ambalan berasal dari bahasa Jawa Ambal-ambalan Yakni kegiatan yang dilakukan terus menerus Ambalan juga disebut sekumpulan orang yang sedang melakukan suatu pekerjaan Nama ambalan penegak biasanya diambil dari nama-nama pahlawan Namun demikian tidak menutup kemungkinan nama ambalan juga diambil dari nama-nama tokoh kerajaan dalam pewayangan atau legenda Dalam pemilihan nama ambalan diambil yang terbaik menurut anggota ambalan Sehingga memiliki makna dan kebanggaan bagi seluruh anggota ambalan dalam musyawarah ambalan Anggota ambalan Anggota ambalan secara runtut mulai dari tamu penegak, calon penegak, penegak bantara, dan penegak langsana Tamu penegak atau tamu ambalan adalah seorang pramuka penggalang yang karena usianya dipindahkan dari pasukan penggalang ke ambalan penegak Calon penegak merupakan calon penegak adalah tamu ambalan yang menyatakan diri menjadi anggota ambalan tersebut Calon penegak diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan dan acara dalam ambalan tersebut dengan beberapa hak Biasanya diberikan waktu maksimal selama 6 bulan untuk menyelesaikan SKU penegak bantara Penegak bantara adalah calon penegak yang telah menyelesaikan SKU penegak bantara dan telah dilantik menjadi penegak bantara Penegak laksana adalah penegak bantara yang telah menyelesaikan SKU penegak laksana dan telah dilantik menjadi penegak laksana Kelengkapan perangkat ambalan Setiap ambalan hendaknya dilengkapi dengan perangkat-perangkat sebagai berikut 1. Nama Ambalan Nama ambalan penegak biasanya diambil dari nama-nama pahlawan Namun tidak menutup kemungkinan nama ambalan juga diambil dari nama-nama tokoh, kerajaan, dalam pewayangan, atau legenda Contoh nama ambalan seperti Ambalan Pangeran Diponegoro, Ambalan Dewi Sartika, dan lain-lain 2. Lambang atau Logo Ambalan Lambang ambalan merupakan simbol atau kiasan yang mengandung makna kehidupan dan keadaan ambalan yang mampu menggambarkan ciri khas, tujuan, serta arah gerakan pembinaan ambalan tersebut Lambang ambalan dikenakan di lengan kiri baju anggota ambalan tersebut 2. Dewan Ambalan Penegak Dewan Ambalan Penegak atau singkatan Dewan Penegak merupakan Wadah pembina kepemimpinan yang beranggotakan pramuka penegak untuk merencanakan, mengelola, dan menggerakkan kegiatan di ambalan yang bersangkutan dengan bimbingan pembinanya Ambalan penegak terdiri atas 3. Pradana atau Ketua Dewan Penegak 4. Juru Adat atau Pemangku Adat 5. Kerani atau Sekretaris 5. Juru Uang atau Bendara 6. Panji Ambalan Panji Ambalan atau Pataka Ambalan adalah bendera yang menghimpun seluruh perangkat ambalan 6. Amsal Ambalan Amsal Ambalan adalah semboyan yang berupa kata-kata singkat yang mengandung makna dan cita-cita ambalan 7. Sandi Ambalan Sandi Ambalan merupakan rangkaian kalimat umumnya dalam bentuk puisi yang mengandung nilai, norma, dan cita-cita ambalan 7. Pusaka Ambalan 8. Pusaka Ambalan adalah suatu benda atau perkakas yang mengandung makna tersendiri bagi suatu ambalan yang diwariskan turun-temurun kepada warga ambalan 8. Mars Ambalan 9. Mars Ambalan merupakan lagu atau nyanyian dalam bentuk Mars yang mengandung arti khusus bagi ambalan tersebut 10. Tingkatan kecakapan umum pramuka pendegak berupa tanda pundak yang dibuat dari kain dengan warna dasar hijau 2 Tulisan dan gambar pada tanda tersebut dibuat dengan sulaman atau logam berwarna kuning emas Berbentuk trapezium berwarna dasar hijau 2 dengan panjang sisi 5 cm, sisi atas 4 cm, dan panjang kaki miring dan kanan masing-masing 7,5 cm Di dalamnya terdapat gambar bintang sudut 5, di bawahnya terdapat sepasang tunas kelapa yang berlawanan arah Dan di bawah tunas kelapa tersebut bertuliskan bantara atau laksana Bintang bersudut 5 mempunyai arti bahwa pramuka pendegak bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bermoral Pancasila Tunas kelapa yang berlawanan arah mengibaratkan keselarasan dan kesatuan gerak pramuka pendegak putra dan putri yang sedang membina dirinya sebagai makhluk pribadi, sosial, dan makhluk Tuhan menuju cita-cita bangsa Tanda dibundak mengibaratkan tanggung jawab yang tidak ringan yang harus dipikulnya sebagai anggota gerakan pramuka dan kader pembangunan bangsa dan negara Bantara mengandung pengertian kader, ajudan, pengawas pembangunan yang kuat, baik, dan terampil serta bermoral Pancasila Jadi kesalahkaprahan mengenai istilah bantara yaitu bantuan tanpa antara mulai saat ini dibuang jauh-jauh ya kak Calon pemimpin bangsa dan negara yang masih belajar dan mengembangkan kemampuannya adalah memimpin disebut kader atau arti dari bantara Laksana mengandung arti pemimpin muda yang sudah sanggup mengemban dan melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan negara serta mempunyai tanggung jawab yang lebih besar Sifat kegiatan Sifat umum yang dimiliki pramuka pendegak adalah semangat juang yang tinggi Idealisme, kemauan yang kuat, percaya diri, mencari jati diri, kreatif, dan peduli terhadap lingkungan masyarakat Serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap kelompoknya Mengingat sifat umum tersebut, maka sifat kegiatan kepenegakan secara umum masih memerlukan bimbingan orang dewasa Dengan moto dari, oleh, dan untuk pramuka pendegak Di bawah tanggung jawab orang dewasa Bentuk kegiatan Bina diri merupakan upaya peningkatan kemampuan jiwa dan keterampilan dengan cara menuntut ilmu pengetahuan Bina satuan merupakan upaya terus-menerus mengabdikan diri pada perindukan siaga atau pasukan penggalang dalam keterampilan khusus dan inovatif Itulah sebabnya, bagi kakak pramuka pendegak, baik bantara maupun anak sana Biasanya terjadi, dia akan mengabdi di pangkalan atau gugus depan siaga atau penggalang Bina masyarakat merupakan upaya dan semangat untuk menjadi penyuluh dan pelopor pembangunan di masyarakat Dema masyarakat merupakan upaya dan semangat uang